Tuh ya tipe-tipe monkeypox, ini tuh dia picky banget Saya cuma mau ada di area-area tertentu aja Yang keliatan aja Yang keliatan aja, yang gak keliatan saya gak mau Oke, berarti itu adalah kalau sudah erupsi Hai selamat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jalungan penting bareng PMI Jangan lupa teman-teman kalau nonton video dari PMI Solo, terutama di channel Youtubenya Kalau ada iklannya jangan di skip Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah ini karena jumpa lagi bersama saya dengan narasumber yang tentunya setiap hari kita datangkan dari seluruh Indonesia Oke, hari ini kita kedatangan narasumber dari FKUNS, ada Dr. Dista dan juga Dr. Stasia Apa kabar? Baik loh, kayaknya saya kena virus beberapa episode yang lalu ya Sebut saja virus Barbara Sebut saja virus Barbara, oke baik ya dok ya Nah ini kita akan membahas sebuah penyakit yang mungkin namanya sih lucu ya Saya waktu mendengar itu apakah ini penyakit yang menyebabkan kita menjadi seperti hmm Atau jadi garuk-garuk terus atau bagaimana Dan kita akan bahas soal monkeypox Jadi definisi dari monkeypox sendiri itu apa sih dok? Oke sebenarnya ya monkeypox itu bukan penyakit yang baru Jadi penyakit monkeypox ini sebenarnya udah ada dulu namanya Kemudian dia muncul lagi Nah penyakit monkeypox itu kayak apa sih penyakit monkeypox itu sebenarnya dia menyerupai penyakit yang udah kita tahu namanya cacar Nah belakangan ini di Indonesia mulai hits lagi Mulai hits lagi ya dia? Mulai banyak lagi Nah dia tuh biasanya menyebarnya itu pertamanya mungkin dari ya karena namanya monkeypox Jadi awal mulanya dia awalnya dari monyet Jadi dari monyet itu dia sempat ada kok biasanya cacar munculnya di manusia tapi munculnya di monyet Makanya disebutnya monkeypox Nah penularannya gimana terhadap manusia itu biasanya karena ada kontak langsung Entah itu dari binatang, hewan yang emang dia tersuspek atau dicurigai untuk terinfeksi dari monkeypoxnya itu Nanti dia baru ada kotak langsung dengan manusia makanya manusia juga bisa terinfeksi dari virus monkeypoxnya ini gitu Oh oke berarti hampir sama kayak covid ya kalau covid dulu kan katanya dari kelelawar nih Karena kita sering deket dengan kelelawar gitu kan Saya punya temen batman sebenarnya Ternyata monkeypox itu juga sama ya berarti dari hewan dulu Kemudian karena sering berinteraksi dengan manusia akhirnya bisa menyebar ke manusia juga Oh gitu Saya kira nama monkeypox itu karena kan gatel-gatel nih Oh garuk-garuk Terus jadi kayak monkey gitu ternyata Ternyata dari monkey-nya langsung ya Iya aduh Oke jadi penyebarannya itu makanya kalau punya monkey jangan dipelihara biar dia hidup di hutan aja Betul Iya kan Ngapain dipelihara Terus kalau tadi adalah definisi dan cara penyebarannya ke manusia Kalau dari gejalanya sendiri gimana dok? Sebenarnya itu kan kalau gejalanya itu dia tuh ada beberapa fasenya ya masanya Yang pertama tuh dari 0 sampai 5 hari ada masa namanya masa invasi Di situ nanti demam dan nggak spesifik gitu loh Nggak terlihat kalau misalnya oh dia tuh monkeypox Tapi emang karena cuma demam doang Terus bisa juga flu-flu-flu kayak pilek batuk dan sebagainya Terus nanti dari 5 sampai 13 hari atau sekitar 5 sampai 21 hari Itu nanti ada fase inkubasi Nah nanti habis fase inkubasi itu tergantung dia masuk ke fase erupsi atau dia nanti bisa sembuh Kalau misalnya masuk ke fase erupsi baru itu nanti yang gatel-gatel Dia nanti muncul kayak lenting-lenting kayak gitu kulit di kulit-kulitnya itu Bisa kayak jenisnya tuh kayak jerawat atau blaster gitu Nanti biasanya ada di telapak tangan, telapak kaki, wajah Oh berarti kayak mata ikan gitu ya? Iya tapi kayak itu loh kayak varisela Apa ya? Cacar 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 Tapi dia lebih banyaknya di wajah, telapak tangan, telapak kaki Terus di sekitar alat genital itu juga ada Oh oke oke Kalau cacar kan bisa setubuh tuh langsung keluar Tapi kalau monkeypox ini pilih-pilih ya dia Lebih banyaknya di situ-situ Berarti dia orangnya picky gitu ya Tipe-tipe monkeypox ini tuh dia picky banget Saya cuma mau ada di area-area tertentu aja Yang kelihatan aja Yang kelihatan aja Yang gak kelihatan saya gak mau Oke berarti itu adalah kalau sudah erupsi Erupsi itu berarti penyakitnya muncul ya Meledak gitu ya Oh gitu Oke Terus gimana nih cara kalau kita mendiagnosis Monkeypox loh monkeypox Berarti dengan tanda-tanda itu tadi? Bisa dengan tanda-tanda itu lagi Juga bisa dilihat dari faktor resikonya Jadi itu kalau faktor resiko yang terkena itu Bisa pada anak-anak Terus pada dewasa usia 40-50 tahunan Terus habis itu kalau pasien yang imunokompromise Kayak yang kena HIV dan SPG-nya Yang imunnya turun gitu ya Iya benar Sama yang itu Penyimpangan kayak G Nah itu resikonya juga lebih tinggi Sudah dilarang di jalanin Enak Tidak, saya gak Tidak, saya gak coba Tidak, takut banget tiba-tiba bilang Enak Tolong di edit ya Walaupun saya tahu ini pasti malas di edit Tolong di edit, please Ini kita malas mengedit Kita akan di edit ini Oke berarti Hal-hal yang menyimpang Terus kayak misalkan kita menderita Penyakit-penyakit imunitas Kayak gitu ternyata bisa menyebabkan Atau kemungkinannya lebih besar kali ya Berarti seusia kita itu Jarang kena mangkipoks Kan kita masih di range 17-an kan Kita kan Tadi kan kalau dewasa kan 40-50 Which is kita kan gak umur segitu ya Oke Saya sehat Amin Sama ini mbak Biasanya itu penegakan diagnosisnya Kalau misalnya udah Resiko tinggi nih Dia pake lab Oh pake lab Nanti harus di lab Nanti labnya Baca dulu karena gak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi yang jelas ini tidak akan di edit ya Ini murni Ada NAAT Oh NAAT Oke Terus habis itu PCR Sama ada single PCR Terus Udah sih Biasanya Kalau NAAT itu yang Nucleic Acid Amplification Task itu Oh oke Berarti itu untuk Memperkuat diagnosanya ya Karena kan tadi ada flu dan sebagainya Kayaknya kamu mangkipoks Jadi kamu harus aku NAAT Kamu harus aku Rapid dulu PCR dulu Baru bisa Benar Tapi mungkin gak Mangkipoks itu gak muncul Itu gelembung-gelembung Mungkin Kalau misalnya tadi di masa Apa Yang dia demam dan lain sebagainya Itu dia udah Sembuh sendiri Imunnya dia bagus Bisa gak muncul Oh gitu Berarti kayak dia kecewa ya Gue udah hingga beritubuh kamu Kenapa aku tidak bisa keluar Salah target Salah target Makanya ini kan karena virus ya mbak Jadi imunnya itu memang harus bagus sih Iya benar Benar Berarti hampir sama dengan Ya covid tadi ya Karena covid juga virus ya Berarti Yang bisa melawan itu Hanya Imun tubuh itu sendiri Itu Mau info healing? Enggak Saya juga butuh soalnya Iya kan? Saya butuh meningkatkan imun Melalui healing Oke Tadi sudah Penegakan diagnosa Dan lain sebagainya Terus Gimana cara menularnya dok? Apakah Kalau misalnya covid nih ya Kan covid tuh Dari manusia ke manusia tuh Gitu aja udah nular Apakah ini monyetnya batuk dulu Atau kita bersalaman dengan monyet Atau kita ngelus-ngelus monyet Baru kita bisa kena monkeypox Oke Kalau penularan dari monkeypox sendiri itu Dia bisa lewat apa namanya Kayak cairan tubuh itu bisa Pertama kan penularan dari hewannya dulu ke manusia Hewan-hewannya yang kayak apa Nah hewannya itu bisa Hewan pengerat atau hewan primata Yang terutama di negara endemis Nah negara endemisnya dimana? Negara endemisnya itu ada di Afrika Di Afrika Tengah dan Afrika Barat Nah biasanya tuh disitu kan banyak Apa hewan-hewan liar Nah mungkin ada yang traveler ke sana Terus kegigit atau gimana Itu bisa jadi suspek yang tercurigai Dia tuh terinfeksi sama monkeypox Nah udah nih Travelernya kan ceritanya gak tau nih Kalau dia kan terinfeksi Nah dia karir gitu ya Tapi dia pasti ada Pulang lah Nah mungkin sama orang-orang di sekitarnya Juga kontak dengan traveler itu misalkan Nah bisa lewat dari air liu Cairan tubuh Atau bisa juga yang tadi udah dibilang Kayak ada penyimpangan Hubungan seksual misalnya Antara sesama lelaki Itu juga bisa meningkatkan adanya Kecurigaan untuk terinfeksi Dari monkeypoxnya itu sendiri Emang kalian sama jenis itu patut dicurigai? Apapun yang mereka patut buat Takut saya curigai Betul Oh gitu Berarti kadang manusianya itu Karya tapi dia gak sadar gitu ya Mungkin ya Yang tadi udah dijelaskan Kan misalnya belum muncul Gejala yang bisa kelihatan matanya Nah itu bisa aja kan dia Suspek dicurigai karir gitu Oke 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 Saya cari nih siapa yang ngabis dari negara endemis Akal saya telusuri Oh gitu Berarti Dari hewan ke manusianya itu seperti itu Selanjutnya dilanjutkan manusia ke manusia Dan manusia yang lainnya gitu ya Sampai akhirnya meledak Terus kalau Sampai saat ini kan kita masih mengembangkan Vaksin covid nih ya kan Ya Apakah itu sudah final saya tidak tahu Nampaknya masih dikembangkan terus Kalau untuk monkeypox sendiri dok Apakah sudah ada vaksinnya atau belum? Kalau untuk vaksinnya sendiri ya Untuk spesifik monkeypox Belum ada Dan maksudnya Kalau ada pun dia tuh belum yang Kayak oh ini udah Fix vaksin untuk monkeypox Dia tuh karena masih pakai Vaksin yang Karena dia turunan dari Masih bagian dari virus ortopox virus Jadi mungkin dia masih menggunakan Virus eh vaksin yang Masih nyangkut ke sana Tapi untuk spesifik monkeypox virusnya Juga belum ada Nah untuk vaksin Untuk secara kayak covid Kemarin kan ada vaksin Vaksinasi massal Nah itu sendiri di Indonesia tuh Belum diperlukan untuk Dilakukan vaksinasi secara massal Karena kayak Belum se Hebo itu Oh oke 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 Yang jelas ya di Indonesia Sudah ada sih penyakit itu ya Cuma untuk Vaksin khusus monkeypox Monkeypox nya belum tersedia Tapi ya udah ada pengobatannya Oke luar biasa Terus apa nih dok Yang bisa kita ambil Untuk menghindari Terkena monkeypox Biasanya sih kalau misalnya Tadi kan udah dijelasin juga ya Cara penularannya dan lain sebagainya Jadi tuh Cara yang paling ampuh Untuk menghindari itu ya Kita harus Jaga jarak Sama orang yang dicurigai Dia tuh kena monkeypox itu tadi Atau yang resiko-resiko tinggi tadi itu Dengan ya Menghindari kontak kulitnya Apalagi kalau misalnya Udah ada blaster-blaster Dan lesi-lesi di kulitnya Itu kita harus menghindari Terus untuk Hindari cairan Cairan tubuh Dari penderita Bisa cairannya air liur Darah Terus habis itu Cairan dari Alat genitalnya Gitu Terus hindari juga Perilaku menyimpang Yang tadi Kayak sesama jenis Dan lain sebagainya Untuk vaksin Tadi bisa juga Dilakukan Tapi sebenarnya kalau vaksin itu di Indonesia Tadi stasnya juga udah jelasin Jarang Dan apa namanya Lebih diutamakan Untuk orang-orang yang beresiko tinggi Sama yang emang di daerah-daerah Yang endemis aja sih Mungkin kalau kita mau berpergian Baru kita dapat itu Jadi kalau misalnya Kita ini di Solo Kita gak ngapa-ngapain Kita kayaknya susah untuk dapat vaksin itu Berarti ini yang paling aman adalah Kaum rebahan Di rumah aja Iya, di rumah aja Itu aman banget Tidak berhubungan Dan berkontak dengan orang Tidak pergi ke negara endemik Yang kantor Udah aman banget Udah Selamat kamer banget Oke Berarti hindari Bersentuhan kulit mungkin Karena kan ada Apa namanya Lasing-lasingnya Itu lesinya Jangan dianggap tombol ya Jangan dipencet Iya, jangan dipecatin Nanti dikira tombol on Off Oke Ininya kalau ada orang seperti itu Bisa mungkin disarankan Untuk isoman atau Iya Biasanya kalau misalnya Emang udah diagnosisnya Udah tegak Apalagi Resikonya tinggi tadi Biasanya dia diisolasi Diisolasi Oke Sampai benar-benar sembuh Karena Ya walaupun monkeypox ini Belum terlalu Merebak ya Penyakitnya ya Tapi ya patut di Hati-hati Gitu Oke dan Tadi bilang dokter menyampaikan Ada lesinya Ada apanya Itu kan mirip banget 11-12 sama cacar air Tapi apa yang membedakan Apakah lesinya dia itu Lebih besar Atau mungkin Ada hal-hal lain Yang mungkin tidak ada Pada cacar air Tapi ada monkeypox Satu sebaliknya Kalau misalkan Perbedaannya sendiri Yang pertama kan Dari penyebabnya Dua-duanya sama-sama Dari disebabkan oleh virus Cuma nama virusnya yang beda Jadi kalau misalkan Cacar air Dia disebabkan oleh Herpes Sinteks virus Terus kalau misalkan Dia Monkeypox Dia itu yang tadi Sudah saya katakan Disebabkan oleh Bagian virus Namanya Orthopox virus Nah kemudian Untuk lesinya sendiri Sebenarnya sama Tidak ada bedanya Lesinya ya Sama-sama Penting-penting gitu Kayak ada Isi air-airnya Cuma ya Yang kalau cacar kan ya Lebih ke seluruh tubuh Kalau misalkan Yang tadi Monkeypox Tepak kaki Gitu Oh gitu Kalau misalkan Perbedanya mungkin ya Gak beda jauh Kalau dari kasat mata ya Mungkin ya Dilihat juga dari faktor resikonya Tadi itu Oke oke Secara kasat mata sih ya Cacar air loh gitu Tapi even kita kena cacar pun Gak boleh deket-deket Sama orang juga kan Ya sebenarnya sama sih Sama kayak monkeypox Sama juga cacar air Cuma ya itu tadi Dari penyebabnya Atau mungkin letak-letak Si lesinya itu berbeda Kayak gitu ya Oke Jelas Wah ya jangan sama-sama Gede-gede Kalau baru kayak gitu Benar Ponakan saya tuh Hari ini kena cacar Dia Dia kembar Terus ada satu Bertiga hari ini Kena cacar semua Waduh Cepat 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 Iya kan Terus Ya mungkin Sama dengan monkeypox Kan secepat itu Penyakit cacar ini Menyebar gitu Oke Terus kalau Cara pengobatannya Gimana dok Kalau misalnya Pengobatannya spesifik Sampai sekarang Belum ada sih ya mbak Jadi Kita tuh pengobatannya Simitomatis Kalau misalnya Pasien tadi demam Yaudah kita kasih paracetamol Terus kalau misalnya Ada nyerinya Kan itu kadang Kalau pelenting-pelentingnya Itu dia selain gatel Jadi juga nyeri kan Bisa dikasih Anti nyerinya Kalau Ada lesinya Lesinya itu Kalau Yang paling penting Adalah harus edukasi Ke pasien Itu lesi Pelenting-pelenting Jangan sampai Dicoblosin Atau dipecahin Bahasa Perancisnya Dipitesi Bener banget Sampai Dipitesi Nah terus Pokoknya dibiarin aja Kalau misalnya pun gatel Paling yang terdikasih Bedak Kayak yang untuk gatel Salicil dan sebagainya Kalau misalnya Sudah bentuknya Kan dia nanti akan Pecah sendiri ya mbak Kalau misalnya Orangnya agak kurang Bersihan kan Kadang dia akan Ada kerusta-kerusta Nah itu nanti bisa dibersihin Pakai NACL Jadi cuman supportif Sama simptomatif Oh gitu aja ya Berarti Mengobatinya ke gejala-gejala Yang timbul ya Kayak demam ya Diobatinya pakai Obat demam Kayak gitu Itu kan sebenarnya juga virus ya Jadi bisa sembuh sendiri Sebenarnya Kalau imunnya bagus Tapi kan tidak sabar kita ya Kadang ya Oke berarti Itu sebenarnya virus yang Limited disease ya Self-limited disease Saya ngomong gitu Dikit langsung pusing Oke Berarti sebenarnya Itu bisa sembuh sendiri Yang perlu dilakukan Hanya mungkin Supporting obat itu tadi Dan juga perbaikan imun ya Kayak makan buah Atau makan yang enak Minum vitamin Kayak gitu Healing jangan lupa Bahagia Bahagia Nah kalau pas baru putus cinta Gimana dong? Aduh Apakah itu akan memperparah Keadaan monkeypox? Bisa sih Bisa Sedih ya Udah putus cinta Karena monkeypox Aduh Kayak double sakitnya Oke Tapi menurut dokter sendiri nih Berdua Apakah monkeypox itu Saat ini merupakan penyakit Yang Sudah mulai merebak Maksudnya banyak orang Yang sudah terpapar Atau ini masih hitungannya Ya langkah Masih satu dua orang aja Dan itu di daerah tertentu Gitu Kalau sebaca saya itu Sebenarnya kan Emang udah ada Cuma kan Kurang hits Dibanding penyakit lain-lainnya Di Indonesia Bener-bener Jadi Monkeypox ini juga Sebelumnya tuh Udah pernah ada Dan pertama kali Sebenarnya udah dari tahun 1970 Tapi bukan di Indonesia Oh Nah pertama tuh Dia ditemuin di Kongo itu Afrika ya Kongo Terus nanti Nah setelahnya itu Beberapa tahun Beberapa tahun kemudian Itu muncul lagi Tahun 2003 Ada di Amerika Terus 2017 di Nigeria 2018 di Inggris Terus kemarin di Singapura Tahun 2019 Nah Untuk sekarang sendiri Di Indonesia Sebaiknya saya tuh Udah ditemukan 27 Kasus 27 kasus Iya di Monkeypox Selamat datang Monkeypox Nah Lekas Untuk ya Belum tahu Kelanjutannya Akan sebanyak apa Dan semarak apa Masih mungkin Masih Berusaha juga Untuk di track ya Dicari juga Tapi yang jelas Semoga podcast ini Bisa mengedukasi ya Maksudnya masyarakat Jadi tahu bahwa Oke aku akan Merubah hidupku Menjadi lebih baik Agar aku tidak terkena Monkeypox Seperti gitu Contohnya Dengan rebahan Betul Betul Dengan mengurangi Aktivitas di luar Enggak guys Enggak ya Boleh Tetap Maksudnya boleh Beraktivitas Tapi itu tadi Tingkatkan imun Karena ini kan virus ya Menyebabnya adalah virus ya Jadi dia bisa sembuh sendiri As long as Imun kalian tuh bagus Jangan stres Kan gen Gen sekarang kan Aduh stres Dikit-dikit stres Aku tuh mental health Sebenarnya kita tidak Mengesampaikan mental health Mental health memang Masih menjadi masalah besar ya Tapi Ayo kalau ada apa-apa Bisa cerita Itu bisa jadi obat stres Betul Tapi untuk piknik Ngajak saya Dari tadi Ini sebenarnya kode dok Ke siapa nih? Ke yang mau ngajak Silahkan hubungi Nomor di bawah ini Benar-benar Nomor nanti ada di deskripsi Youtube ya Jadi saya Teman-teman yang mau ngajak healing Terbuka Untuk umum Terbuka untuk umum Ada kriterianya gak mbak? Gak ada kriterianya yang penting mau bayarin Itu aja Itu saya masih baru cari cara dok Gimana saya bisa healing tanpa mengeluarkan uang gitu loh dok Mungkin ini salah satu caranya Mungkin ini salah satu caranya Jadi nanti barangkali ada donatur yang Ayo mbak saya ajak healing gitu Udah free deh gitu Tahu-tahu dikirim ke daerah konflik ternyata Takut saya Oke Itu tadi adalah perkembangan dari tahun ke tahun tentang monkeypox Betul Dan itu awal masuk di Indonesia tahun 2023 ini ya berarti ya Awal tahun 2022 sebenarnya udah mulai Mungkin makin kesini makin merba Makin arak kali ya Oke karena ini kayak Wah apa nih gitu kan Apa sih dok aku kenapa sih Terus kalau pemahaman masyarakat sendiri gimana dok Menurut dokter nih Orang-orang sekitar dokter tuh apakah Udah paham betul soal monkeypox Atau masih menjadi hal yang awam Sebenernya masih Masih hal yang awam ya Bahkan kita aja nih Kita tuh masih merasa Waktu mbak bilang Monkeypox nanti topiknya Hmm Apa ya ini Hmm Kita tuh tidak terlalu mendalami itu gitu loh mbak Untuk monkeypox itu sendiri Bahkan di tempat kesehatan aja Kita yang di ranahnya kesehatan aja itu masih jarang Untuk mengetahui dan mengulik Monkeypox tuh sebenarnya dari mana sih asalnya Terus abis itu dia tuh pengobatannya tuh Secara spesifik ada gak sih Vaksin dan lain sebagainya Vaksin sama lab aja tadi tuh kita baru belajar Baru kemarin ya Maksudnya kayak sebelum-sebelumnya Wah berarti ini seru banget dong Kayak Bandung Bondowoso gitu ya Wow keren banget Iya guys karena kita baru dikasih topiknya semalem Benar-benar semalem Dan tiba-tiba udah dikasih Topiknya ini ya Terus kayak Iya kalau topiknya Eh topiknya Influensa gitu Oke Itu pelakunya adalah saya Jadi yaudah Memang masih awam banget sih mbak Perlu untuk penelitian-penelitian lebih lanjut Terutama di Indonesia Soalnya kan Kalau yang di luar negeri Memang sebenarnya udah ada ya Epidemiologinya Terus untuk vaksin-vaksinnya gitu Karena mereka udah banyak mungkin ya Udah lebih lama juga Mungkin lebih lama juga Oke apalagi daerah-daerah yang tadi Penyebab-penyebab Titik penyebaran sih monkeypox ini Mungkin dia sudah mengembangkan sesuatu yang Sudah siap Tapi perlu juga masyarakat untuk Mengetahui Tapi tanpa panik Waspada lah Waspada lah Waspada Tapi tidak panik Bener Waspada boleh tapi jangan panik Jangan dikit-dikit Eh Monkeypox Emang temen kita banyak yang monyet Tapi belum tentu monkeypox Oh iya ya Ketawanya loh Tentunya ada yang monyet Enggak Enggak Aku gak ikut Enggak Atau ex-boyfriend-nya yang Oh iya Monyet Oh si Iya ini malu curhan Aku gak ikut Ini podcast apa ya ini Kita tidak mau hate speech disini ya Walaupun kenyataannya begitu Tapi kita tidak akan hate speech Oke Terus ada pengaruhnya gak sih dok Kalau misalkan ada salah satu penderita Yang terpapar monkeypox Apakah dia akan mempengaruhi Sistem kehidupannya Sistem kehidupan Ya maksudnya bersosialisasi ke masyarakat Pengaruh banget ya Sebenarnya kan tadi tadi bilangin juga Kalau misalkan monkeypox itu sebenarnya Menularnya Gampang-gampang Susah ya Maksudnya kena cairan tubuh Kayak cuma air liur aja kan Maksudnya jadi bisa untuk terkontaminasi gitu Jadi Dia sangat mempengaruhi Kehidupan orang-orang di sekitarnya juga Jadi penting banget Buat orang-orang yang sebenarnya Mungkin belum terdiagnosis secara pasti Kalau itu tuh monkeypox Namun Udah arahnya kesana nih Jadi penting banget dia untuk di isolasi Supaya yaudah kita kontain dulu aja Supaya yang lain juga gak Terkena Betul Kecerigaan dia monkeypox Nah Terus kan di negara-negara lain juga Udah mulai muncul ya Kalau misalkan makin marah Lama-lama dia bisa jadi Covid jilid 2 Iya bener Bener Jangan sampai ada di isoman lagi Betul Kan stress Butuh healing lagi Iya kan Nah jadi penting banget untuk Dikendalikan ini Lewat mana Nah kita sebagai masyarakat juga sebenarnya Bisa untuk membantu Mengendalikan Kayak yang tadi udah dibilang Kayak faktor resikonya Untuk ya diubahlah Yang bisa diubah dari faktor resikonya Terus Berbanyaklah Pengetahuan atau informasi yang Ya sebenarnya mungkin gak sebanyak itu Ya sedikit-sedikit Tapi kan tahu gitu Jadi orang bisa lebih waspada gitu Terhadap penyakit monkeypox ini Supaya Oh yaudah Misalkan Kok arahnya kesini Mungkin coba kamu periksa Ke dokter Ini mengarahnya kemana Kan jadi kita Penting untuk Keselamatan kita Dan juga orang yang emang Tersuspek untuk Penyakit itu Betul Ini penting yang self-education ya Jadi kayak kita Mau cari informasi itu Sebenarnya udah gampang Gampang banget Bagus Betul Atau buka podcastnya PMI Solo Betul Podcastnya sudah Edukasi-edukasi Sangat berbobot Santai asik Betul Makasih ya testimoni jujurnya Ya ampun Makasih banget Intinya kalau kita mau mendapatkan informasi Asal kita ada niat Untuk mencari itu tuh Sebenarnya semua serba mudah Apalagi kalau terkait monkeypox ini Saya rasa juga sudah mulai banyak berita Artikel dan lain sebagainya gitu ya Jadi ya silahkan baca-baca informasi Lebih mengenai monkeypox Terus Ya itu tadi Biar kita gak panik Waspada boleh Tapi jangan panik Betul Karena semakin banyak informasi Yang kita dapatkan itu Insya Allah kita jadi semakin Terbuka lah Oke monkeypox ya Oke kita ke dokter yuk Betul Gitu Ada tambahan lagi? Kalau dari saya sih itu ya Penting pokoknya Harus tahu lah Batasan kayak jaga jarang Yang penting juga Yang suka dilupain Cuci tangan Nah Cuci tangan yang benar Dan bersih Sebelum makan Sesudah makan Atau habis Habis Iya Itu penting banget Buat cuci tangan yang benar Itu Sering banget lupa Itu juga ada di Youtube-nya PMI Silahkan dilihat Di stok Youtube-nya PMI Kalau butuh apa Di Youtube-nya itu ada semua guys Tinggal cari aja Ya Kalau misalnya biar gak ketinggalan Itu dinyalain tuh loncengnya Betul Betul Subscribe Atau mungkin mau komen Mau topik ini doang Nah bener Bener Karena kadang produser bingung Produser bahas Siapa lagi Siapa tuh ada peminat apa Bener Bener Kita bahas yang Heart to heart juga bisa Bisa Bener ya bisa ya Request koasnya siapa Bisa Ya mereka gak tau dong Koasnya siapa gak tau dong Oh ini mungkin self-promotion dari Diesta Oh iya bener Oh nanti Saya mau dong dokter Diesta Datang lagi Betul Oke Boleh Oke Setelah ini saya akan tanda tangan kontrak Ya ampun Nah ya bercanda ya Itu tadi adalah Pengaruh monkeypox terhadap Kesehatan masyarakat sendiri Ternyata sangat berpengaruh ya Karena kita harus isolasi Otomatis Pekerjaan mungkin jadi terhambat Aktivitas fisik di luar juga jadi terhambat The last but not least Saya mau tanya Langkah apa sih yang bisa diambil masyarakat Untuk menghindari penularan monkeypox ini Selain tadi udah dispilkan Cuci tangan dan sebagainya Ada lagi gak Yang paling penting sih Kalau misalnya memang Ada yang suspect kayak gitu Terutama kita yang tenaga medis Itu yang paling penting adalah APD sih Kalaupun Kan pasti tetap ada keluarga Kalau mau merawat Gitu kan Harus difokuskan ke APD yang digunakan Kayak Glove Terus bisa juga pakai masker Karena kan itu juga Kalau Dia tuh selain kulit ke kulit Mbak itu juga bisa Kalau apa Pajanan lama Lewat Nafas Kok nafas ya Apa ya Air liur Kita ngobrol gini Terus itu tuh bisa juga nular Aerosol ya Aerosol ya Bener ya Aerosol ya Aerosol Iya Aerosol Jadi Tapi kita cari pembenaran kemana nih Kemana nih Ini aja Dukternya kayak Iya ya Iya ya Iya ya Pokoknya ke udara Terus menangkap Siapa tau kan Apa ngobrolnya terlalu semangat Usipnya Gibahnya Muncrat Kayak kita gak sih Jadi memang itu penting sih Kayak yang Glove sama masker Itu Kalau ada di sekitarnya Tadi kan ada dijelasin tuh Yang faktor-faktor resiko Terus Jenis pelenting-pelentingnya Kayak gimana Itu sih lebih baik Kita menghindarinya dengan masker Pakai Glove Cuci tangan tadi Terus hindari yang perilaku-perilaku Menyimpan Hiduplah senormal-normalnya aja Bentu Terus kalau bisa juga Kurangi misalkan Konsumsi daging-daging yang emang Kurang mateng Kurang mateng Takutnya ada yang nempel disitu Nempelnya bukan dirugah ya Lepasnya ya Dimasak Kira ketempelan Ini jangan stress juga Itu yang susah sih Tapi yang gak apa-apa Susah bukan berarti gak bisa Betul Kita masih bisa kok Management stressnya Oke Jadi itu adalah Edukasi tentang monkeypox ya Walaupun ini belum Marak di Indonesia Tapi Yang jelas sudah ada Kasusnya di Indonesia Tadi sekitar 27 ya Dan itu masih terus Di screening oleh Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Indonesia Ya bener Kementerian Kesehatan Indonesia Kok Dinas Kesehatan sih dong Gimana sih dong Saya dikoreksi dong Kalau salah dong Jadi gitu Mungkin akan bertambah Bisa juga Nanti akan berkurang Sehingga berjalannya waktu Yang jelas itu Indonesia sudah mengambil Angkah antisipasi Tapi itu tidak akan berhasil Kalau kita sendiri Tidak berperan Di dalamnya Iya Oke Jadi biarlah monyet itu Biar tinggal aja di hutan Jangan ditangkepin Jangan dipelihara di rumah Kesehatan Siapa tuh dia stress juga Iya bener Gitu kan di rumah Makanya virusnya Jadi merepekkan Gara-gara dia stress Iya betul Gara-gara dia stress gitu Dia jadi kena Monkeypox Terus monyetnya Mbak Teng Masa aku kena aku Sebenarnya Aku sebarin ah Aku sebarin ah Oke Dok terima kasih Atas edukasinya Tentang monkeypox Karena saya harap Ini bisa mengedukasi Masyarakat di luar sana Untuk lebih Berhati-hati Untuk lebih Menerapkan gaya Hidup yang sehat Tidak apa-apa Jadi gambar Tetap olahraga Teratur Air putih 2 liter per hari Rembahan istirahat Yang cukup aja Ya benar Rembahan secukupnya Benar Rembahan tapi Tetap produktif Gimana caranya tuh Gimana tuh ya Oh barangkali Dia punya bisnis online shop Jadi sambil Rembahan gitu Sambil Sambil check out Saya pekerja di online shop Bagian check out Bagian check out Saya juga Kalau kayak gitu Saya bagian yang Masukin ke keranjang Tapi gak check out Berarti ada bagian Pengumpul informasi ya Pengepul Saya kerja di All shop bagian check out Terima kasih Sekali lagi dok Atas edukasinya Dan sampai jumpa lagi Di Jabri Pemi Solo Dadah Badah Dadah Randy Terima kasih.